Hmm, kayak setupnya berarti nurunin defense, terus abis itu bisa pake stone edge, crunch juga bisa ya. Terima kasih sudah menonton! Ini review akun ya, sekaligus aku mau nge-review ini cok ya, shiny mega tiranitar. Ini udah mega ya BTW guys ya, ini udah mega tiranitar. Ini akunnya si Vesago, CP-nya 33.000 ya, gede nih cok ya, aku aja cuman berapa? Aku tuh kalau nggak salah cuman 29.000an gitu cok, karena masih belum ada si shiny mega tiranitarnya sih. Oke, untuk platnya, ya kebukanya baru ini ya. Empat ini, wah groundnya udah dibuka dong, aku pengen buka rock sih, bukan ground sih. Oke, terus kita lihat catch combo-nya, udah open ya, udah 69%, kayaknya kemarin dia gacha gitu. Aku nggak gacha, ini juga dia pake privilege yang ini ya. Ini, wuh, shiny mega tiranitarnya nih cok, di belakangnya cok. Wuh, dia kayak lari ya, karena ngejar ini kan pake ini ya, karena pake ini. Nah kalau lari kayak gini, mungkin agak-agak ini ya, agak-agak, iya lumayan lah ya. Tapi kalau pake ini cok, wuh, jadi lari banget tuh, kayak loncat-loncat banget. Ini dia pake skin apa sih? Sun God Nika kah? Bentar, skinnya ini apa ya? Oh iya ya, skinnya kayak, aku nggak ngerti cok, ini Pikachu Kot ya, pakenya ini Pikachu Kot. Cuman ada efeknya nih cok, di belakangnya emang ada efeknya gitu ya. Ini ya cok, moonshine set. Oh, dia pakenya moonshine set. Ini loh, di belakangnya kayak ada awan-awannya kayak Lufinika gitu ya. Wah ini gila banget cok, udah nyala totemnya, mega lagi, tapi nggak, dynamax ya. Untuk Pokemon dia yang udah dynamax itu si Gyarados ya. Yang udah dynamax cuman si Gyarados level 1 ini ya, Gyarados. Ini juga udah mega ya, ini udah mega, ini udah mega. Yang lainnya dia shiny dragonite ya, bintang 5, Giratina bintang 4, terus ada Celestella bintang 4 juga. Ya level for apple, Giratinanya dia pakenya weakness polisai. Terus ini pakenya si King's Rock, King's Rock itu nambah, wuh. Pantesan cok ya, nambah attacknya 120. Dia akan memberikan 10% chance untuk flinch ya. This chance is not affected by Seren Grace. Each strike of multistrike move has an independent chance. Oke, jadi kalau misalkan ada multistrike ya, kalian pakai multistrike. Contohnya apa multistrike itu? Kayak misalkan seed bomb gitu, yang bisa nyerang 5 kali gitu. Itu semua punya chance 10% untuk ngeflinch ya. Oke, berarti sebenarnya King's Rock paling cocok dipakai untuk Pokemon-Pokemon yang punya multistrike ya. Oke, tapi karena disini dia udah punya si siapa namanya ini? Cincino dan udah loaded dice ya. Udah loaded dice itu udah paling bagus sih. Oke, tapi aku penasaran sama ini cok ya. Mega Tiranitarnya. Ini dia pakenya lonely, nambahin attack, ngurangin defense ya. Udah pake smooth rock juga. Oke, kita lihat ya. Kualitinya nyampe yang plus 3 ya. Yang golden plus 3. Oke, IV-nya kayak gini cok. Untuk base point-nya dia perfect speed yaudahan ya. Tapi belum dia breakdruck. Oke, kita coba tes untuk dual master udah gak bisa ya. Udah gak bisa cok ya. Eh, ini master duel. Eh, bukan. Kayaknya, gak tau sih. Kayaknya udah gak bisa juga sih ya. Kayaknya udah gak bisa sih. White, white, white. Kita tes. Oh, masih bisa guys. Masih bisa. Ladder masih bisa. Kita coba line up-nya. Oh, gak apa-apa deh. Kita pake line up kayak gini aja gak apa-apa. Aduh, gak cok. Kita coba dimana ya. Copy aja deh ya. Kita coba di copy. Asal aja cok, kita challenge. Under challenge. Oh, udah di challenge semua. Oke, kita coba challenge ini ya. Wow, 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 wow. Ini shiny mega tiranitar nantinya cok. Punya aku. Gak tau kapan tapi belum rilis-rilis ya. Belum, bukan belum rilis-rilis. Belum dapet cok ya. Aku belum keluar di shopku tuh belum nongol gitu. Sebenernya aku bisa nge-build sekarang. Tapi kalau gak shiny kayak sayang. Oke, kita coba langsung mega ya. Harusnya nanti kalau langsung mega, langsung nongol. Itu cok, sandstrom-nya ya. Sandstrom-nya langsung nongol. Berarti kita coba mega. Terus kita coba terra-nya. Oke, ini ya. Sandstream-nya langsung nongol. Begitu dia mega ya. Begitu dia mega. Setelah pake crunch. Crunch. Oke, disini setup skill-nya ya. Untuk setup skill-nya dia pakenya crunch. Terus ada earthquake, screech, sama stone edge. Kalau screech ini make a shrill noise that makes you want to cover your ear. Terus just like your opponent defense. Oh, ini nurunin defense musuh ya. Ini set. Nurunin defense musuh. Dua level ya cok. Nurunin defense musuhnya dua level langsung. Oke. Oke. Setup-nya berarti nurunin defense. Terus abis itu bisa pake stone edge. Crunch juga bisa ya. Ini dia terra-nya normal. Mungkin kalau dark itu bakalan kena fairy atau fighting ya. Kalau misalkan ini. Kalau normal kayak aman-aman aja ya. Ini earthquake. Wow. Waduh. Hampir. Wah, super efektif cok. Tapi mati dong dia. Ini ya kalian lihat cok. Darahnya baru masuk langsung ngurang. Itu karena apa? Karena sandstormnya cok. Sandstormnya itu hazard ya. Itu masuknya hazard. Jadi dia bakal ngurangin darah musuh secara berkala. Oke. Secara berkala dia bakal nurunin darah musuh terus-terusan. Ngedemake lah ya. Bakalan ngedemake. Sama kayak poison ya. Sama kayak yang lain-lain. Nah cuman disini mega tiranitar karena gak ada skill heal atau yang lain ya. Dia harusnya cuma bisa buat ngetank doang sama ngasih hazard itu ya. Gunanya sandstorm. Nah walaupun saya ini mega tiranitar mati ini ya. Si mega tiranitarnya mati. Kita pakai pokemon lain ini. Nih sandstormnya itu masih ada cok ya. Selama delapan ronde ya masih ada. Oke ini pokemon yang gigantamaxnya adalah si Gyarados. Oke wah langsung mati dong. Oke udah ya. Itu tadi si kira-kira saya ini mega tiranitar kayak gitu cok nanti. Nah cuman aku kayak gak serak sama setup skillnya ya. Karena sebenernya ya pilihannya pakainya Screech. Kalo gak pakainya Dragon Dance ya. Antara nurunin defense musuh atau naikin attack kita sendiri cok ya. Cuman ya Dragon Dance disini pasti sulit cok ya. Untuk dapetin Dragon Dance sulit. Bahkan Sultan ini aku yakin dia ini top upnya gak tau berapa ya. Ya lumayan lah ya. Kalo aku kan top upnya cuman 80 ribu doang itu buat beli privilege. Ini Dragon Dance masih kesulitan. Oke 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 oke. Ini nurunin. Oh kalo Scary Face nurunin speed musuh. Oke. Kalo Screech nurunin defense. Kalo nurunin defense ya berarti dia ngincar damage kan. Soalnya ini dia disini pake 3 skill damage ya. 3 skill damage. Dan dia mainnya ini attack nih. Attacknya 1244. Wow wow wow. Disini attacknya 25. S attacknya malah 29. Harusnya ini gak usah dia kunci ya. Dia cari yang perfect attack gitu. Kayak ability nya ini gak ya. Nih cara. Oh. Hah. Dia cok ya. Dia dapetinnya itu di MT Silver. Satu F. MT Silver deal. Fluor 1 cok. Capture. Wow. Wow. Ternyata dia gak beli dari shop guys. Shiny nya ini. Side. Oh dari Side Quest. Ini dapetnya dia dari monthly gift pack. Ini dari rute 19. Giratina dari kapsul gacha. Dragon Knight dari Dragon Dance Capture. Wow. Dia nangkap di Dragon Dance ya. Dapet yang si Dratini itu. Wah berarti dia di shop belum beli apa-apa dong. Aku kira itu beli di shop cok. Aku aja beli Dratini Dragon Knight yang shiny itu kayak nyesel nih. Oh iya cok. Dia belum ya. Belum beli nih. Masih lengkap cok. 10.600. Entah mungkin dia beli TM ya. Mungkin ya. Mungkin dia beli TM. Beli TM atau health gitu. Soalnya health dia udah banyak banget nih ya. Kita coba lihat health item dia. Nih health itemnya loaded dice. Level 2. Bintang 3 ya. Blunder Polisai. Bintang 3. Ini level 7. Ini level 2. Weakness Polisai. Weakness Polisai. Ini sama ya. Weakness Polisai. Weakness Polisai. Tapi gak dijadiin 1. Ini Smooth Rock. Level 4 Apple nya juga 2. Dia gak jadiin 1. Aku kemarin punya 2 level 4 Apple sih. Atau level 4 Apple nya aku pisah aja ya. Punya aku ya. Jadi punya 2 level 4 Apple gitu. Kayak lebih menarik gak sih. Iya gak sih guys. Terus ini King's Rock. Ada Light Clay. If the Pokemon holding this item. Use Light Screen. Reflect or Aurora fail. The effect of this move last 8 turn. Oke. 100% HP and is hit by an attack that would otherwise cause fainting. Including a 1 hit knockout move. It will survive 1 HP. Oke. Focus S ya. Ini yang paling apa ya. Paling dicari-cari jok. Focus S. Karena enak banget untuk PVA. Oke. Itu ya cok ya. Untuk Pokemon-Pokemon nya. Untuk ini. Ini ada apa lagi nih? Rocker. Wow. Pikachu fashion yang rocker. Dia beli dong. Dia beli dong. Oke. Untuk Pokemon-Pokemon nya yang lain nih. Aku liatin ya. Gyarados. Gyarados nya pakenya level 4 Apple. Ability nya dia pakenya Jolly. Yang ngurangin SP tag. Nambahin speed. Nice banget. Ini udah cocok. Setup skill nya pakenya Waterfall. Dragon Dance, Crunch, Ice Fang. Sama ya. Ini plus 3 juga. IV nya kayak gini. Yang mentok S attack nya malah. Padahal gak kepake ya S attack nya. Oke. Udah mentok. Base point nya udah kayak gini nih. HP nya. Attack nya udah 100. Speed nya 100. Cok. Ya udah di break. Tuk dong. Udah di break. Tuk dong. Intimasinya ini udah 20. Celestella dia pakenya relax ya. Speed nya berkurang. Tapi defense nya nambah. Karena Celestella biasanya orang-orang pada pake buat ngetank. Cok ya. Mainnya harusnya pakenya litchit. Ya kan. Dia pakenya litchit. Giga drain ini kan. Iron defense sama flash cannon. Litchit itu buat ngeheal ya. Giga drain buat ngeheal. Iron defense buat ngetank. Ya udah. Pokoknya dia mainnya ngetank. Oke. Ini ya seperti biasanya ya. Setup skill nya sama semua. Pakainya timid. Oke. IV nya mentok di S attack. Memang dia main S attack ya. Giratina. Woo. Speed S def sama S attack nya mentok semua. Dia harusnya mainnya S attack ya. Ini 838 ya. S attack dia. Minus attack plus def. Oh dia ini kayaknya tank kah. Giratina tank ya. Put other pokemon under pressure causing them to expand more PP to use their move. Oke. Berarti ngabisin PP nya ya. Pressure. Oke. Terra nya ghost. Kualiti nya masih plus 2. Untuk yang ini. Ini masih bintang 4. Base point nya masih kayak gini. Friendship nya gak ada ya. Dragon Knight nya. Dia pakenya naif. V minus SP def. Nambah speed. Oke. Attack nya 1082. Dia elemen nya masih flight ya. Kualiti nya plus 1 doang. Setup skill nya pakenya rus. Outrage. Dragon range. Extreme speed. Aku sebenarnya pengen balik lagi ke Outrage. Cuman Outrage kalau misalkan kita udah pusing. Itu udah ngeselin banget. Kayak IV nya kayak gini ya. Kayak itu pokemon terakhirnya yang di line up dia ya. Yang lainnya dia masih punya Garde. Green Ninja. Tapi ini Garde nya masih belum mega ya. Ada Rayquaza. Marcedo. Alolan ini. Garcom. Ini masih bintang 3 rata-rata. Berarti yang gak dia pake sih. Mungkin yang dia pake Cincino. Cuman untuk gak tau lah untuk apa. Soalnya masih bintang 2 juga ya. Dan levelnya cuman level 60. Kayak jadi itu ya Cok ya. Review shiny mega tiranitarnya si Vasego. Gila Cok. Ini apa ini Cok. Ada black mute tuh. Gila. Keren banget ya sih. Kalau si shiny mega tiranitarnya kayak terlalu bercahaya ya. Di tempatku. Ntar. Kalau misalkan kita turunin quality nya itu ke low deh ya. Seenggaknya ke low. Nah kalau ke low itu lumayan keliatan ya. Mega tiranitarnya gak kena bloom gitu ya. Jadi kayak lumayan keliatan. Tapi kalau kalian liatin ya Cok ya. Black mute tuh malah jadi hilang dong. Aku karena pake yang high ya. Biasanya kalau default HP disini ya. HP-HP yang sekarang. Itu default HP disini. Ini lumayan keliatan kan. Enak ya. Mungkin dia di HPnya mainnya kayak gini. Ini enak Cok ngeliat grafiknya ya. Kalau aku soalnya biasanya pakenya yang high Cok. Yang grafik paling tinggi. Itu kayak nge-bloom ya. Terlalu nge-bloom. Cahayanya cerah banget. Tapi gak pecah-pecah sama sekali. Gak pixelated lah. Oke itu ya Cok ya. Akunnya si Vasago gimana Cok? Menurut kalian. Wah ini belum dia mainin. Daily-nya kayaknya dia ya. Cuman main. Cuman have fun aja nih Cok. Karena dia main top up juga ya. Jadi ya gak ketinggalan ya. Kalau untuk ranking-ranking disini itu. Oh disini Cok ya. Rankingnya sorry. Aku malah lupa Cok. Untuk rankingnya nih. Untuk ranking CP. Eh ranking level. Dia ada di ranking 3. Ranking power. Dia ada di ranking 3. Oke. Pokedex ada di ranking 3. Ladder gak ada. Guilnya ranking 1. Terus untuk book catching. Ini apa ini? Book catching ini gak ngerti apa. Maksudnya ini juga gak masuk ranking ya. Ini all server. Oke itu ya Cok ya. Aku nyafas ya. Oke aku cukupin Cok. Videonya sampai sini ya. Kalau kalian suka dengan video. Klik like share. Kalau kalian suka dengan gaming sebenarnya. Jangan lupa subscribe. Oke thanks for watching. See you next video. Salam apas gaming. Bye. Sub indo by broth3rmax Bye. Terima kasih.